Dengan menunjukkan sebuah pelelangan mobil super langka yang dikeluarkan oleh pabrikan mobil bernama Bugatti Mobil itu terjual seharga 41 juta USD atau jika dirupiahkan senilai 580 miliar rupiah Lalu kedua kakak beradik yang bernama Andrew Foster dan Garrett Foster Hendak akan mencuri mobil pelelangan itu saat akan dikirimkan kepada pembelinya Ketika mobil itu melintas di sebuah jalan yang telah mereka rencanakan, Andrew dan Garrett mulai melancarkan aksinya Andrew bertugas untuk masuk ke dalam kontainer dengan cara melompat dari sebuah jembatan Akan tetapi, Andrew mengalami pendaratan yang kurang mulus dan hampir terjatuh dari atap kontainer itu Beruntungnya, Garrett dapat membantu Andrew dan Andrew berhasil naik ke atas kontainer itu Lalu Garrett bertugas untuk memperlambat laju kontainernya dan membuat mobil BMW kesayangannya hancur untuk pencurian itu Lalu Frank, seorang anak buah dari pembeli mobil itu pun langsung menembak Garrett Untungnya dengan cepat, ia langsung menuju ke atas kontainer dan juga dia berhasil merusak sistem pengereman dari kontainer itu Akhirnya, mereka berdua pun masuk ke dalam kontainer yang berisikan mobil super langka dan super mahal itu Lalu segera mengeluarkan dan membawa kabur mobilnya Dan kontainer itu pun akhirnya mengalami kecelakaan karena remnya blong Sampai sejauh ini, mereka berdua belum mengetahui bahwa mobil yang mereka curi telah dibeli oleh bos mafia yang tinggal di kota Mersel Esok harinya, ketika mereka sedang mentransaksikan mobil itu Tiba-tiba saja anak buah dari bos mafia yang telah membeli mobil halangan itu datang dan berhasil menangkap Foster bersaudara Mereka pun dibawa ke rumah bos mafia itu yang bernama Giacomo Morier Dan Morier bermaksud untuk menembak Foster bersaudara Namun tiba-tiba, dia malah menembak salah satu dari anak buahnya yang diduga telah mengkhianatinya Lalu Morier menunjukkan garasi mobilnya yang penuh dengan mobil-mobil mewah Lalu Andrew dan Garrett mengajukan kesepakatan kepada Morier untuk menebus kesalahan mereka Dengan cara melengkapi koleksinya dengan mencuri mobil Ferrari GTO 250 tahun 1962 yang ditaksir senilai 38 juta USD Mobil tersebut dimiliki oleh saingan bisnis dari Morier yang bernama Max Klein Mendengar ide tersebut, Morier menyetujuinya dengan syarat penjurian harus dilakukan dalam waktu hanya satu minggu saja Dan yap, disinilah cerita sesungguhnya dimulai Kesokan harinya, mereka pun mulai merekrut beberapa orang untuk membantu mereka melancarkan aksinya Yang pertama direkrut adalah Stephanie yang tak lain adalah tunangan Andrew Kemudian Devin, teman lemah Stephanie yang berprofesi sebagai copet Lalu Leon yang terbiasa untuk membuat bom Esok harinya, Devin memperkenalkan empat orang pemuda yang merupakan kenalannya untuk bergabung dalam misi ini Mereka berempat sangat handal dalam mengendarai mobil Namun ketika mereka sedang bernegosiasi di sebuah restoran Terlihat ada sepasang agent Interpol yang sedang mengintai mereka Lalu ketika akan kembali ke rumah, tiba-tiba disana terdapat seseorang yang bernama Lauren Lauren adalah sepupu Morier yang ditugaskan untuk mengawasi Andrew dan Garrett dalam mengerjakan misinya pada kali ini Lauren mengklaim dirinya dapat membantu mereka untuk masuk dalam circle Max Klein Lalu mereka dibawa dan bertemu dengan seseorang yang bernama Mr. Kung Agar diperkenalkan dengan Max Klein Esok harinya, Mr. Kung dan Foster bersaudara bertemu kembali Dan Mr. Kung menchallenge Andrew dan Garrett untuk memberhentikan pesawat yang akan melepas landas ini Hal ini dilakukan sebagai tantangan sebelum mereka diperkenalkan dengan Max Klein Terima kasih telah menonton! 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 Morier yang sebelumnya tertinggal akhirnya memutar balik mobilnya karena tak ada jalan lain. Di sisi lain, para kru berhasil lebih dulu sampai di pelabuhan dan mobil-mobil itu pun langsung dinaikkan ke dalam sebuah kapal. Ketika Andrew sudah dekat dengan pelabuhan, Morier tiba-tiba saja berada di belakang mereka. Lalu di ujung pelabuhan, Andrew dan Garrett memberhentikan mobil mereka dan keluar dari mobil itu. Lalu berteriak kepada Morier dan mengatakan bahwa ini sudah berakhir. Namun Morier yang sudah sangat kesal langsung melajukan mobilnya dengan kekuatan penuh. Dan tiba-tiba saja sebuah bis keluar dan lalu menghantam mobil yang dikendarai oleh Morier. Seketika mobil itu pun meledak dan langsung tenggelam di laut. Dan pengemudi boss itu adalah Devin. Mereka akhirnya membawa mobil itu masuk ke dalam kapal. namun Devin memilih untuk tak ikut dengan mereka. Di dalam kapal itu ternyata terdapat agent Interpol yang tak lain adalah teman Andrew. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah ternyata Andrew dan Max Klem sudah saling mengenal satu sama lain dan mereka bekerja sama pada kesempatan ini. Gokil gak? Keren abis ini plot twistnya coy. Wah gila sih. Nggak kebaca anjir. Lalu Devin terlihat sedang memegang kotak-kotak korek api yang di dalamnya terdapat kode dari garasi milik Max Klem. Lalu beberapa saat kemudian mereka berlibur di bawah menara Eiffel. Dan tiba-tiba saja seseorang datang menggunakan Ferrari GTO 250 yang sama seperti milik Max Klem. Dan ternyata dia adalah Devin. Anjir Dan film pun selesai. So inilah alur cerita film Overdrive.